Intro Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Bagaimana kabar kalian semua, semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja Pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan alur cerita spoiler Pirlis Battle Spirit Pada cerita sebelumnya kita telah diperlihatkan Chinan yang telah menyinggung sebagian dari anggota 4 keluarga besar Selain itu dia telah memasuki pegunungan Longhu tanpa izin dari 4 keluarga besar Nah geng akan seperti apakah lanjutan alur ceritanya, oke lah sekarang kita akan langsung masuk ke dalam pembahasannya Beberapa saat kemudian tiba-tiba terdengar suara seorang wanita yang berkata ternyata ada seorang pemuda yang tidak menghormati Tuan Muda Sipeng Dan setelah itu keluarlah wanita cantik menemui mereka semua Tidak lama setelah itu praktisi lainnya juga muncul sambil berkata ternyata masih ada orang yang tidak menghormati 4 keluarga besar Dong Shaoxu bertanya tentang identitas Chinan yang sebenarnya Chinan yang mendengar itu dia kemudian berkata jujur bahwa dia bernama Chinan Semua orang yang ada di sana sangat terkejut dan sekarang mereka mengetahui bahwa dia adalah Chinan yang berasal dari keluarga Chin Kota Linsui Si praktisi wanita ternyata telah mengetahui bahwa Chinan adalah orang jenius yang berasal dari Sektesuanding Jika mereka semua berani menyinggung Chinan atau melukainya maka pasti Sektesuan Ling tidak akan pernah membiarkan 4 keluarga besar hidup dengan tenang Sipeng kemudian berkata mereka semua tetap harus mewapatkan Chinan demi martabat 4 keluarga besar Karena jika mereka semua tidak membiarkan Chinan pergi maka Sektesuan Ling tidak akan mengetahui kelakuan mereka semua Nona Peirou yang mendengar itu dia masih sedikit tidak berani jika harus menyinggung Chinan karena di belakangnya ada Sektesuan Ling Namun Tuan Muda Dong Shaoxu berkata bahwa dia mengetahui kalau Chinan sebelumnya telah berhasil memasuki Papillion Wiyunge Selain itu dia juga telah berhasil menaiki lantai 4 dan juga 5 Chinan pasti mengetahui rahasia lantai 4 dan juga 5 Papillion Wiyunge yang diidam-idamkan oleh 4 Sekte Besar Jadi mereka semua sekarang harus bisa menangkapnya untuk mendapatkan rahasia lantai 4 dan juga 5 Papillion Wiyunge Karena dengan begitu maka 4 keluarga besar akan menjadi keluarga yang lebih kuat lagi Setelah mendengar itu ketiga orang yang berasal dari 4 keluarga besar sangat setuju dan ingin mendapatkan rahasia Papillion Wiyunge Tapi Nona Peirou sedikit ragu dan memperkirakan bahwa mereka semua tidak akan mampu mengalahkan Chinan yang merupakan jenius Sektesuan Ling Akan tetapi pada akhirnya Nona Peirou pun setuju karena dia juga adalah salah seorang dari 4 keluarga besar Dong Shaoxu kemudian berkata karena Chinan telah melanggar aturan yaitu dengan memasuki pegunungan Longhu tanpa izin dari 4 keluarga besar Maka sekarang dia harus diwapatkan Chinan yang mendengar itu dia tidak takut sedikit pun meskipun mereka semua bergabung untuk merempungnya Dong Shaoxu kemudian berkata mereka semua akan melepaskan Chinan asalkan saja dia memberikan rahasia lantai kelima Papillion Wiyunge Chinan yang mendengar itu dia malah tertawa terbahak-bahak Menurutnya dengan kekuatan lemah seperti itu berani ingin mengetahui rahasia Papillion Wiyunge Bahkan keempat sekte yang sangat kuat juga sekarang tidak berani memaksa Chinan menyebutkan rahasia lantai kelima Papillion Wiyunge Mendengar itu Tuan Muda Dong Shaoxu sangat marah dan mengekstra kekuatannya lalu menyerang kepada Chinan dan tiba-tiba Semua orang yang ada di sana sangat terkejut karena hanya dengan satu pukulan saja Chinan mampu melemparkan Tuan Muda Dong Shaoxu hingga terlempar lumayan jauh Bahkan saat ini dia harus memuntahkan darah akibat pukulan dari Chinan Beberapa saat kemudian Tuan Muda Sipeng melemparkan sebuah benda ajaib yang secara otomatis langsung mengikat tubuh Chinan Dan setelah itu ketiga orang lainnya mengekstra kekuatannya lalu menyerang Chinan dengan energi kekuatan yang mereka miliki Ledakan pun terjadi namun Chinan tidak kenapa-napa dan dia malah sudah berdiri di atas pohon yang tidak jauh dari tempat itu Chinan langsung turun lagi mendekati mereka semua sambil merendahkannya Chinan berkata bahwa kekuatan mereka semua sangatlah lemah dan bukan tandingannya Sipeng sangat terkejut dan tidak menyangka kekuatan mereka yang sangat kuat tidak mampu melukai Chinan sedikitpun Sipeng melemparkan lagi senjatanya dan berniat untuk mengikat tubuh Chinan lagi Tapi Chinan malah menangkap senjata tersebut dan memasukkannya ke dalam tas penyimpanannya Keempat Tuan Muda kemudian memerintahkan semua anak buahnya untuk langsung menyerang dan mewapatkan Chinan Dan setelah itu puluhan praktisi empat keluarga besar menyerang secara bersamaan kepada Chinan Tapi hanya dengan beberapa juru saja Chinan mampu mengalahkan semua praktisi yang berasal dari empat keluarga besar Bahkan Tuan Muda Sima berhasil dihancurkan meridiannya oleh MC kita Chinan dalam pertarungan tersebut Sehingga mulai saat ini dia tidak akan bisa berkultipasi lagi dan akan menjadi manusia biasa Nona Peirau kemudian berkata bahwa Chinan adalah seorang jenius yang sangat luar biasa Jadi mulai saat ini Chinan layak menjadi pelayan setianya Nona Peirau yang diselimuti oleh energi spiritual dia kembali berkata lagi jika Chinan menyerah kepadanya Maka dia tidak akan mewapatkan Chinan dan akan dia jadikan sebagai pelayannya Tapi Chinan tidak mungkin menyerah karena dia tidak takut sedikitpun terhadap empat keluarga besar Nona Peirau berkata meskipun Chinan sangat kuat tapi dia masih minim pengalaman Berbeda dengan dirinya yang pernah ikut dalam peperangan besar Setelah itu Nona Peirau mendekati Chinan menggunakan teknik menggodanya yang sangat luar biasa Tapi ternyata geng Chinan tidak tergoda sedikitpun oleh rayuan Nona Peirau Tidak lama setelah itu Nona Peirau mengeluarkan martial spiritnya yang sangat mengerikan yaitu kekuatan boneka iblis Menurut legenda kekuatan boneka iblis tersebut dapat membuat musuh kehilangan akal dan bisa menjadi boneka Namun martial spirit berbahaya seperti ini hanya bisa digunakan sekali dalam seumur hidup Semua orang yang ada di sana sangat ketakutan dan merasakan kekuatan martial spirit Nona Peirau benar-benar sangat kuat dan menakutkan Nona Peirau berkata bahwa ini adalah kekuatan martial spiritnya yang bernama peri iblis Dan setelah itu kekuatan iblis yang sangat kuat menyerang kepada MC kita Chinan Ketiga tuan muda yang ada di sana gemetar ketakutan ketika melihat martial spirit peri iblis yang sangat mengerikan Chinan yang telah diselimuti oleh energi iblis dia pun segera mengeluarkan martial spirit jiwa dewa perangnya Baru mengeluarkan martial spirit jiwa dewa perangnya tiba-tiba kekuatan boneka peri iblis hancur lenyap dan menghilang Sehingga semua orang yang ada di sana berkata bahwa untuk mengalahkan mereka semua bukan masalah bagi Chinan Sehingga mereka semua tidak pantas merampok orang kuat seperti Chinan dan itu sama saja dengan Bundir Pada saat ini Nona Peirau sudah tidak berdaya karena martial spiritnya telah hancur Dan setelah itu Nona Peirau pun wapat di hadapan Chinan Chinan kembali menantang lagi siapakah yang ingin bertarung lagi dengannya Semua orang yang ada di sana terdiam dan takut terhadap Chinan yang memang bukan lawan bagi mereka semua Chinan kemudian berkata bahwa dia tidak akan mewapatkan mereka semua karena mereka tidak ingin bertarung lagi dengannya Namun mereka semua tidak bisa pergi dari tempat ini sebelum menyerahkan harta-harta yang mereka miliki kepada Chinan Karena mereka semua masih ingin hidup mereka semua pun kemudian menyerahkan semua harta-harta yang mereka miliki kepada Chinan Chinan sangat gembira karena sekarang dia memiliki harta-harta yang sangat banyak yang dia rampok dari empat keluarga besar Setelah beberapa saat Chinan kemudian melihat tubuh Nona Peirau dan dia langsung mendekatinya Dia kemudian mengambil semua harta yang dimiliki oleh Nona Peirau yang telah wapat Chinan sangat terkejut karena dia menemukan sebuah harta yang sangat aneh dari dalam tas penyimpanan Nona Peirau Dan harta itu adalah sepotong tulang dan kulit binatang yang didalamnya terdapat gambar yang aneh juga Tapi ternyata itu hanyalah satu dari empat bagian lainnya Chinan memperkirakan bahwa harta seperti ini pasti ada bagian lainnya yang masih ada di tangan ketiga tuan muda yang ada di sana Chinan kemudian meminta kepada ketiga tuan muda untuk menyerahkan tulang gambar kuno yang masih ada di dalam tas penyimpanan mereka semua Mereka semua kemudian berkata bahwa mereka tidak mengetahui tentang peta tulang yang ada gambar kunonya Chinan kemudian mengeluarkan pedang yang dia miliki dan memerintahkan mereka semua untuk menyerahkan peta tulang gambar kuno Dan kalau tidak maka mereka semua akan segera diwapatkan Karena ketakutan ketiga tuan muda pun memberikan tiga bagian lainnya peta tulang gambar kuno yang mereka miliki Setelah itu mereka semua pun kabur melarikan diri karena ketakutan oleh Chinan Namun tiba-tiba dengan cepat Chinan menangkap tuan muda Dong Saok Su dan memerintahkannya untuk jangan dulu pergi Dong Saok Su sangat ketakutan karena dirinya ditangkap sedangkan kedua orang lainnya dibiarkan pergi dari sana Chinan kemudian bertanya sebenarnya rahasia apa yang ada pada peta tulang gambar kuno ini Karena ketakutan Dong Saok Su kemudian memberitahukan bahwa menurut nenek moyang mereka di sana terdapat naga dan juga harimau yang selalu mengaung Selain itu di sana juga terdapat harta karun yang sangat berharga yang diinginkan oleh empat keluarga besar Dan setelah itu Chinan pun membiarkan Dong Saok Su pergi dari sana Setelah itu Chinan pun pergi dari tempat tersebut Singkat cerita pada saat ini dia sudah berada di sebuah tempat yang sangat aman menurutnya Dia pun kemudian mengeluarkan semua harta karun yang didapatkan dari empat keluarga besar Dia sangat terkejut dan gembira karena ternyata harta-harta yang didapatkannya sangatlah banyak Sepertinya mulai saat ini dia akan menjadi orang yang sangat kaya raya Bahkan menurutnya untuk melunasi hutang yang ada di sekte dengan harta yang dia miliki sekarang sangatlah mudah Dan sisa dari bayar hutang nantinya dia masih memiliki harta-harta yang sangat banyak Selain itu dia juga sekarang memiliki peta rahasia kuno yang pasti di sana ada banyak harta berharga Chinan pun menyatukan keempat peta dan setelah itu dia pun melihat gambar peta yang ada di pegunungan Long Ho Namun ketika dia menyatukan keempat pecahan peta tiba-tiba keluarlah cahaya yang sangat kuat dari peta tersebut Dan setelah itu muncullah seekor harimau yang sangat menakutkan Beberapa saat harimau itu pun menghilang dan berubah menjadi sebuah peta yang sebenarnya Chinan sangat terkejut karena ternyata peta yang sebelumnya palsu Dan sekarang peta rahasia yang sebenarnya untuk mencari harta karun yang ada di pegunungan Long Ho Tidak lama setelah itu mata Chinan menjadi kesakitan dan dia tidak mengerti sebenarnya apa yang telah terjadi kepadanya Beberapa saat kemudian keluarlah sebuah cahaya dari kepala Chinan yang kemudian melayang ke suatu tempat Chinan berpikir sepertinya cahaya tersebut diciptakan oleh jiwa dewa perang untuk membimbingnya ke suatu tempat yang sangat rahasia Dan setelah itu dia pun melesat mengikuti cahaya yang keluar dari tubuhnya Sementara itu di tempat lain pada saat ini ketiga tuan muda nampak masih kesal dan marah karena semua harta-hartanya telah dirampok oleh Chinan Mereka bertiga pun kemudian mengeluarkan sebuah jimat untuk memanggil para tetua empat keluarga besar Beberapa saat kemudian munculah empat tetua kuat yang berasal dari empat keluarga besar Namun mereka berempat nampak masih lesu dan kurang bersemangat Mereka semua kemudian berkata bahwa mereka semua telah dirampok oleh seorang gadis kecil yang sudah berada di ranah wujong Waduh 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 geng Sepertinya geng para tetua empat keluarga besar telah dirampok oleh putri Miau-Miau Ketiga tuan muda sangat terkejut dan tidak menyangka ternyata para tetua empat keluarga besar malah telah dirampok juga oleh praktisi kuat Kempat tetua kemudian berkata bahwa saat ini mereka semua hanya bisa mengandalkan keempat bagian peta kuno yang dimiliki oleh para tuan muda untuk memasuki tempat rahasia Ketiga tuan muda kemudian melaporkan bahwa sebenarnya mereka semua memanggil para tetua Adalah untuk melaporkan bahwa keempat bagian peta kuno telah dirampok oleh seorang pemuda bernama Chinan Semua tetua yang mendengar itu auto sangat terkejut dan tidak menyangka ternyata peta kuno malah telah dirampok oleh orang lain Tetua lainnya berkata bahwa dia tahu bahwa Chinan adalah seorang pemuda yang berasal dari keluarga Chin kota Lin Sui Semua tetua sangat marah karena peta kuno adalah satu-satunya harapan mereka untuk memasuki tempat rahasia yang ada di pegunungan Longhu Tetua lainnya berkata bahwa saat ini Chinan telah menjadi murid di Sekte Suan Lin dan di sana terdapat dua tetua kuat yang sudah berada di ranah hujung Mendengar itu semua tetua menjadi ketakutan dan tidak berani menyinggung Chinan karena di belakangnya ada Sekte Suan Lin Tidak lama setelah itu datanglah patria keluarga Pei yang datang menghampiri mereka semua Dia kemudian bertanya sebenarnya apa yang telah terjadi menimpa kepada mereka semua yang nampak kebingungan Para tetua pun berkata bahwa mereka semua telah dirampok oleh seorang gadis kecil yang sudah berada di ranah hujung Selain itu para murid juga telah dirampok oleh pemuda yang bernama Chinan Patriak Pei yang mendengar itu sangat terkejut dan sedikit tidak percaya bahwa mereka telah dirampok oleh praktisi wujung dan para muridnya telah dirampok oleh seorang pemuda Setelah itu Patriak Pei juga bertanya tentang keberadaan putrinya saat ini Mereka semua kemudian melaporkan bahwa putri Pei Rau telah wapat dan diwapatkan oleh Chinan Patriak Pei yang melihat putrinya telah terbujur kaku dia nampak sangat marah dan esmosi kepada Chinan yang telah mewapatkannya Setelah itu dia mengeluarkan sebuah jimat dan tiba-tiba muncullah seekor naga yang sangat kuat di tempat itu Semua orang yang ada di sana sangat terkejut dan tidak menyangka karena baru kali ini mereka melihat Suan Chiao Jing yang merupakan harta karun berharga keluarga Pei Menggunakan harta tersebut Patriak Pei berniat untuk mencari keberadaan Chinan yang masih berada di pegunungan Longhu dan pastinya dia ingin balas dendam Seorang tetua berkata bahwa di belakang Chinan ada sekte Suan Ling jadi mereka semua tidak bisa menyinggungnya dengan cara yang gegabah Tapi karena Patriak Pei sudah sangat marah dia berkata bahwa dia tidak takut kepada sekte Suan Ling Yang terpenting saat ini dia harus bisa mewapatkan Chinan yang telah mewapatkan putrinya Patriak Pei kemudian mengajak mereka semua untuk bekerjasama merebut kembali peta kuno yang telah direbut oleh Chinan Mendengar itu semua tetua sedikit ketakutan karena di belakang Chinan ada sekte Suan Ling Tuan Muda Sipeng kemudian berkata bahwa jika mereka berhasil menangkap Chinan maka mereka juga bisa mendapatkan rahasia papilun Wiyunge lantai kelima yang Chinan ketahui Mendengar itu semua tetua pun setuju untuk menangkap Chinan karena ingin mengetahui rahasia lantai kelima papilun Wiyunge Dan juga sekaligus untuk mendapatkan kembali peta kuno yang sangat berharga Nah geng mungkinannya itulah yang dapat Min ceritakan untuk episode kali ini Wokelah sekian dari Mimin sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya Terima kasih telah menonton